Intro Pengajaran adalah bagian dari pendidikan Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin Pendidikan pada hakikannya adalah menundun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri Sebagai refleksi bahwa guru dan murid saling mengisi berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan ialah hanya transfer materi atau hanya penyampaian materi Kemudian ketentasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid Kemudian hanya melihat nilai dari aspek psikomotor saja khususnya pembelajaran pendidikan jasmani Jika aspek psikomotor bagus maka dianggap pembelajaran berhasil murid hanya sebagai objek pembelajaran pembelajaran berpusat pada guru sering merasa gagal atau mengeluh jika ketercapaian pembelajaran penjas hanya tentas pada aspek psikomotor setelah kami lakukan atau saya lakukan evaluasi Setelah mempelajari modul 1.1 ternyata seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secelah menyeluruh artinya aspek yang harus saya lakukan adalah aspek kognitif kemudian aspek afektif aspek psikomotor aspek spiritual aspek sosial dan aspek budaya murid sebagai subjek pembelajaran artinya beri kebebasan untuk murid mereka berekspresi setelah itu beri kebebasan mereka untuk dapat mengemukakan pendapat dan beri kebebasan untuk anak berkreasi apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda menjerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul 1.1 ternyata saya akan melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh meliputi beberapa aspek kemudian peserta jidik sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran kemudian guru sebagai fasilitator pembelajaran seorang guru harus sebagai fasilitator artinya seorang guru hanya mengarahkan dan menuntun kemudian seorang guru harus mempelajari karakteristik peserta didik atau murid guru memberikan kesempatan murid tumbuh sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid atau peserta didik Bapak Ibu guru penggerak yang berbahagia saya sebagai calon guru penggerak mendeskripsikan bahwa pendidikan merupakan apa tindakan menuntun terhadap anak agar anak itu mempunyai kebahagiaan dan keselamatan sedikit-sedikitnya baik bermasyarakat maupun bersosial jadi pada dasarnya anak tetap harus dihormati kemudian dikenali karakternya serta memberikan yang terbaik untuk anak tetap kita berorientasi pada anak menghambat pada anak nah sebelum mempelajari modul 1.1 saya menilai ketercapaian pembelajaran itu hanya dengan beberapa aspek yaitu aspek musikonoto pasal banyak aspek yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran bahwa pembelajarannya harus meneluruh yaitu saya juga harus fokus terhadap aspek-aspek yang lain seperti contoh aspek kognitif bahwa anak tidak cuman seperti pendidikan jasmani tidak hanya fokus pada gerak lokomotor saja atau psikomotornya jadi juga harus pemahamannya juga harus dinilai kemudian diberi teori yang baik nanti saya akan praktekan teorinya di dalam kelas sehingga anak-anak spiritualnya jadi nanti secara keberamaan juga ada terus milih budaya semangat nasionalisme juga ada terima kasih 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 terima kasih